Padahal anak-anak yang berhasil dibawa Gacy pulang ke rumah berakhir diperkosa dan dibunuh. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Kasus kali ini sebenernya udah pernah gue bahas tahun lalu, tapi karena film dokumentarinya di Netflix diangkat lagi, jadi gue tertarik untuk membahas lagi kasus John Wayne Gacy, badut pembunuh yang menewaskan 33 anak laki-laki. Jadi wajar kalau misalnya orang takut dengan badut karena John Wayne Gacy membuktikan dan mewujudkan semua ketakutan anak-anak terhadap badut. Bukan cuma anak-anak, temen gue yang udah gede juga ada yang takut dengan badut. Kalian sendiri takut gak dengan badut? So langsung aja kita masuk ke cerita, inilah kasus badut pembunuh. Welcome to Ruang Gelap. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Dari kecil, Gacy punya penyakit jantung. Dan kehidupan di dalam rumahnya tidak memperbaiki kondisi sakit jantungnya sama sekali. Karena dari kecil, Gacy disiksa oleh ayahnya secara fisik maupun secara verbal. Ayahnya yang merupakan mantan veteran perang dunia, mendidik Gacy dengan sangat kejam dan sering banget menghina-hina Gacy Sampai Gacy ngerasa dia tuh adalah anak yang paling tidak berguna di dunia. Sudah sakit jantung, gak berguna lagi. Semakin tertekanlah batin dia, apalagi ayahnya juga melecehkan dia secara seksual. Rumah yang benar-benar terasa kayak neraka. Waktu itu Gacy pengen mengadu, tapi dia takut nanti dia dimarahi dan nanti dia pulang kemana? Dia kan tinggal di rumah dengan ayahnya. Takutnya meskipun Gacy cerita, nanti orang-orang tetap gak percaya dan dia tetap harus tinggal dengan bapaknya. Di tahun 1960-an, Gacy menyadari satu hal. Eh, ini jijik banget. Waktu itu Gacy bekerja sebagai sopir ambulans. Dan karena dia sering membawa jenazah, dia sadar bahwa dia memiliki ketertarikan secara seksual terhadap jenazah. Atau yang biasa kita kenal dengan nekrofilia. Setelah lulus kuliah, Gacy bekerja sebagai sales sepatu. Terus gak lama kemudian dia diangkat jadi manajer toko. Di sini Gacy bertemu dengan teman kerjanya, yang bernama Marilyn Myers. Marilyn berasal dari keluarga yang cukup kaya. Waktu itu ayah Marilyn baru membeli tiga cabang KFC. Hmm, menarik ya. Ayahnya Marilyn pengen Gacy ngurusin salah satu cabang KFC-nya yang ada di Iowa. Jadi, Gacy dan Marilyn pindah ke Iowa, ke kota baru. Dimana di sini mereka lalu dikaruniai satu anak. Dan sebenarnya kehidupan Gacy sangat normal dan sukses. Sampai-sampai, ayahnya Gacy minta maaf karena waktu kecil sudah jahat dengan Gacy. So, Gacy sebenarnya berhasil membuktikan kakayahnya kalau dia bisa kok jadi orang yang berguna. Andaikan saja kalau Gacy ini hidup kaya orang normal, dia pasti hidup bahagia sampai dia meninggal. Sayangnya, suatu hari Gacy ditangkap oleh polisi karena terbukti melakukan kekerasan seksual. Yang membuat dia kehilangan semua hartanya. Rumah tangganya juga hancur. Sebenarnya, Gacy dijatuhi hukuman 10 tahun di penjara. Tapi, baru 18 bulan dia mendekam di penjara karena sifatnya. Katanya baik, Gacy dibebaskan. Gue juga nggak ngerti, kok bisa? Gacy akhirnya kembali tinggal dengan ibunya di Chicago. Karena waktu itu ayahnya udah meninggal. Di sini, Gacy beberapa kali bergabung dengan organisasi masyarakat. Kalau dilihat dari luar, orang kira Gacy punya niat baik. Tidak baik, padahal Gacy mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengan anak-anak laki-laki di bawah umur yang kemudian dia lecehkan. Tapi nggak tahu kenapa Gacy selalu bisa membebaskan diri dari semua kelakuan jahatnya. Gacy lalu membuka usaha jasa konstruksi di tahun 1971 dan menikah lagi dengan wanita bernama Carol Hoff. Seorang janda yang sudah punya dua anak. Sebenarnya Gacy bisa memulai kembali hidupnya yang sukses dan dengan keluarga yang baik. Tapi Gacy nggak memilih jalan itu. Suatu hari, Gacy bertemu dengan seorang pemuda di bus stop. Pemuda ini bernama Timothy McCoy. Yang ternyata datang ke California iseng untuk keliling-keliling jalan-jalan atau semacam backpacking. Gacy langsung melihat kesempatan. Dia langsung ngajak Timothy untuk naik ke mobilnya buat dia ajakin keliling-keliling. Gacy bahkan bilang, tenang aja kalau kamu nggak punya akomodasi tinggal di rumah aku aja. Si Timothy seneng dia dapet tempat tinggal. Besok paginya waktu Timothy bangun, dia langsung bikinin sarapan untuk Gacy. Nah, waktu Gacy bangun dan ngeliat Timothy pegang pisau, Gacy kira Timothy mau membunuh dia. Jadi, Gacy langsung menyerang Timothy dan membunuh Timothy duluan. Waktu Gacy melihat ke atas meja dan melihat bahwa sebenarnya Timothy lagi masak, Gacy baru sadar. Tapi, Gacy juga menyadari satu hal. Bahwa ternyata dia merasa senang setelah dia membunuh. Oke, gue merinding. Pernikahan Gacy hancur setelah 4 tahun menikah karena istrinya sadar bahwa Gacy berusaha melakukan pelecehan seksual terhadap kedua anaknya. Istrinya waktu itu tahu Gacy ternyata seorang pedofilia. Waktu itu istrinya nggak tahu kalau Gacy memang menculik dan membunuh anak-anak. Kok bisa? Ceritanya, sebagai kerjaan sampingan, Gacy secara sukarela bergabung dengan klub badut yang bernama Jolly Joker. Klub badut ini biasanya menghibur anak-anak yang sakit di rumah sakit. Di dalam riasan badut sulapnya, Gacy biasanya menampilkan beberapa sulap untuk menghibur anak-anak. Nah, di acara-acara lain, Gacy sering banget nawarin anak-anak, Mau nggak ikut aku pulang ke rumah? Nanti aku ajarin cara trik sulap. Dan anak-anak yang polos, Yang mengira badut pasti baik, Badut kerjaannya menghibur, Mereka menerima tawaran ini tanpa rasa curiga sama sekali. Padahal, Anak-anak yang berhasil dibawa Gacy pulang ke rumah, Berakhir diperkosa dan dibunuh. Dan yang bikin lebih merinding lagi, Ini orang emang sakit jiwa. Dia, Gacy, Kalau mau membunuh, Pasti berdandan jadi badut dulu. The real psychopath. Di akhir tahun 1970-an, Ada dua jenazah remaja yang ditemukan di pinggir sungai. Tapi kasus ini tidak terpecahkan. Lalu satu persatu anak-anak juga mulai menghilang. Gacy melancarkan aksinya dengan sangat mulus, Sampai akhirnya di bulan Desember, Kedoknya terungkap. Waktu itu, Seorang remaja berumur 15 tahun yang bernama Robert Peace, Minta izin ke ibunya untuk pergi sebentar, Karena dia mau kerja dengan kontraktor bernama Gacy. Karena waktu itu Gacy udah terkenal sebagai kontraktor yang sukses. Jujur ya, Gacy ini hidupnya udah sukses dan bahagia sebenernya. Kenapa sih dia? Tapi, Robert gak pulang-pulang ke rumah. Jadi, Ibunya langsung melaporkan Robert sebagai orang hilang ke polisi, Dan bilang ke polisi bahwa sebelum Robert menghilang, Robert mau ketemuan dengan kontraktor bernama Gacy. Nah, Satu kota tahu siapa itu Gacy sang kontraktor. Jadi, Polisi langsung mendatangi rumah kediaman John Wayne Gacy. Waktu ditanyai oleh polisi, Gacy gak ngaku. Dia bilang, Aku gak kenal dengan anak namanya Robert. Aku gak punya tuh janji ketemu sama anak itu. Tapi, Waktu polisi lihat catatan kriminal Gacy, Yang pernah melecehkan anak laki-laki berkali-kali, Polisi ngerasa curiga. Gacy juga sempat jadi tersangka kasus hilangnya dua remaja, Yang merupakan staffnya, Waktu jadi manajer di KFC dulu. Yaitu laki-laki bernama John Butkovich dan Gregory Gottsick. Latar belakang Gacy shady banget. Polisi gak percaya, Jadi mereka berusaha untuk memata-matai Gacy setiap hari. Gacy ternyata tahu, Dan dia songong. Tiap pagi, Dia selalu berusaha untuk menyapa polisi yang diam-diam, Lagi ngintai dia. Saking songongnya, Suatu hari, Waktu Gacy ngelihat ada polisi yang lagi duduk di depan rumahnya, Dia nawarin polisi buat masuk. Mungkin karena Gacy udah kebiasaan berada di dalam rumah, Dia gak sadar. Tapi waktu polisi masuk ke dalam rumah Gacy, Untuk pertama kalinya, Polisi langsung mencium bau mayat yang busuk banget. Disitu, Dia langsung meminta surat izin menggerbek rumah Gacy. Dan waktu diperiksa, Di atas loteng ventilasi rumah Gacy, Guys, Ada 29 jenazah yang sudah membusuk disitu. Gue gak bisa bayangin, Bangkai tikus aja baunya bau banget. Jenazah 29 manusia. Udah bisa jadi kuburan rumahnya. Akhirnya, Pada tanggal 21 Desember 1978, Gacy langsung ditangkap. Polisi berhasil mengkaitkan aksi Gacy dengan 33 kasus pembunuhan. Yang langsung membuat Gacy dijatuhi hukuman mati. Ada 9 jenazah di dalam rumah Gacy yang sampai sekarang identitasnya belum diketahui. Kemungkinan besar, Ini warga dari kota lain yang lagi jalan-jalan terus diculik oleh Gacy. Dan itulah kisah si badut pembunuh John Wayne Gacy. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam lagi tentang ceritanya, Kalian bisa langsung nonton di Netflix. Dan karena baterai kameranya udah mau habis, Gue akhiri videonya sampai disini dulu. See you guys in the next video. Lebih dan kurang, Gue mohon maaf. Kalau kalian pengen request cerita, Bisa langsung komen di kolom komentar, Atau DM ke Ruang Gelap, Atau kalian juga bisa kirim cerita kalian ke MisterDiruangGelap at gmail.com Jangan lupa untuk like, subscribe, Dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita menuju 20 ribu subscriber. See you guys in the next video. Please, please, please stay safe, take care, And stay alive. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih atas dukungan kalian.